Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anak sehat semua ya Alhamdulillah puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena kita masih diberi kesehatan dan keselamatan walau di dalam keadaan pandemi ini dan ternyata pandemi masih berlanjut hingga saat ini semoga kita semua selalu dalam melindungan Allah dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat sekolah lagi seperti sediakala hari ini adalah pertemuan kelima kita di semester genap tolong manfaatkan dan gunakan waktu belajar ini dengan sebaik-baiknya karena belajar jarak jauh dibandingkan dengan tatap muka secara langsung masih kurang efektif dan banyak memakan biaya maka dari itu gunakanlah sebaik-baiknya terus manfaatkan kuota kalian dengan bijak sebelum pelajaran dimulai marilah berdoa dahulu agar pelajaran hari ini menjadi berkah dan bermanfaat berdoa mulai a'udhu billahi minash syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditubillahi rabbah wabil islami dina wabimuhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahmah virahmatika ya arhamar rahimin berdoa selesai baikkan anak pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sejarah komik Indonesia sebelum pelajaran dimulai kalian siapkan buku tulis dan ballpoint untuk mencatat materi yang akan kita pelajari hari ini karena nanti catatan kalian akan dimasukkan ke buku nilai untuk materi sejarah komik Indonesia kalian bisa perhatikan video pembelajaran berikut ini sejarah komik Indonesia sejak tahun 1930-an sejarah komik Indonesia dimulai oleh komik strip put on pada harian Sinpo sekitar tahun 1930-an selain Sinpo komik-komik karya komikus tanah air ketika itu dapat juga ditemukan pada surat kabar Belanda seperti The Zava Bode dan The Orient bersanding bersama komik luar seperti Flip V. Fling dan Flash Gordon put on adalah karakter pertama komik Indonesia yang merupakan karya Ko Wan Ji dan dimuat dalam harian Sinpo selain komik put on di Solo hadir pula komik Mencari Putri Hijau yang merupakan karya Nasrun AS dan diterbitkan oleh Mingguan Ratu Timur pada akhir tahun 1940-an banyak komik strip Amerika yang dibukukan oleh penerbit lokal setelah rutin muncul sebagai suplemen Mingguan Surat Kabar Tanah Air saat itulah Xiao Tik Kui hadir dengan komik yang berhasil mengalahkan popularitas Tarsan di kalangan pembaca lokal diadaptasi dari legenda Tiongkok tokoh utama komik tersebut adalah Xi Jin Kui kepopuleran komik Amerika ketika itu menginspirasi R.A. Kosasi membuat sendiri karakter superhero ala Indonesia lahirlah Sri Asih yang merupakan adaptasi dari Wonder Woman karya R.A. Kosasi kemudian menginspirasi lahirnya karakter superhero seperti Siti Gahara Putri Bintang dan Garuda Putih awal tahun 1950-an Abdul Salam membuat komik strip berjudul Kisah Pendudukan Jogja yang terdebit di harian Kedaulatan Rakyat hingga akhirnya dibukukan komik tersebut bercerita tentang agresi militer Belanda ke Yogyakarta pada tahun 1948 1948 hingga 1949 periode tahun 1960 hingga 1970 merupakan masa kejayaan komik Indonesia banyak komikus berbakat menghasilkan karya yang melegenda diantaranya Sibuta dari Gua Hantu karya Ganes TH Serial Mahabharata karya R.A. Kosasi Gundala Putra Petir karya Hasmi Godam karya WIT NS Panji Tengkorak karya Hans Jadalara Jakasembung karya Jair Rio Purbaya karya Jan Minta Raga ada tiga tema besar pada periode 1960 hingga 1970 ini pertama romansa yang dimotori oleh Jan Minta Raga kedua silat yang dimotori oleh Ganes TH ketiga superhero yang dimotori oleh Hasmi dan WIT NS karakter superhero yang dilahirkan para komikus kita dipengaruhi komik Amerika meski begitu karena berpadu dengan cerita dan nuansa lokal membuat komik-komik tersebut digandrungi masyarakat bahkan karya komikus lokal juga diangkat ke layar lebar antara lain si buta dari Gua Hantu pada tahun 1970 dan Panji Tengkorak pada tahun 1971 pada tahun 1980-an jagat komik Indonesia memasuki masa suram akibat serbuan komik Jepang Hong Kong dan Eropa setelah sebelumnya komik Amerika bersaing dengan komik lokal ditambah lagi dengan berkurangnya karya komikus Indonesia yang diterbitkan menyebabkan terjadinya kemunduran yang signifikan akibatnya karya komikus lokal kalah bersaing di toko-toko buku sehingga membuat para komikus tanah air harus bergerliah melalui komik strip dan karikatur di harian nasional agar tetap eksis salah satu komik strip yang cukup fenomenal masa itu adalah Panji Koming Dwi Kun di tengah kelesuan dan masa suram tersebut masih ada komikus yang berhasil menembus pasar komik Indonesia menjual buku-buku komiknya tidak lewat penerbit besar atau toko buku tetapi melalui pedagang mainan anak-anak keliling komikus tersebut adalah Tatang S dengan komik-komik punakawan Tumaritisnya Petruk Gareng Bagong yang dipadu toko-toko superhero luar negeri menghasilkan karakter seperti Megaloman Tumaritis Batman Tumaritis Spider-Man Tumaritis dan sejenisnya di era reformasi dunia komik Indonesia kembali menggeliat penerbit besar seperti Gramedia dengan bendera Alex Media Komputindo menerbitkan karya komikus lokal seperti komik Imperium Majapahit karya Jan Minta Raga Kemudian Mejan Komik juga menerbitkan legenda Sawung Kampret karya Dwi Kun Hal ini mendorong komikus lokal berkreasi kembali untuk merebut pasar komik Indonesia Selain berjuang lewat penerbitan para komikus berjuang membangkitkan kembali komik Indonesia lewat berbagai forum dan komunitas komik yang mulai menjamur Forum dan komunitas ini menjadi wadah bagi para komikus untuk mulai mengaktualisasi diri dan berkarya Dalam forum dan komunitas inilah para komikus mulai mencari pembaca dan peminat komik Tak jarang juga mereka menemukan sponsor yang bersedia mendanai penerbitan buku komik mereka Baiklah anak-anak itu tadi pembelajaran tentang sejarah komik Indonesia yang harus kalian pelajari Terima kasih atas perhatiannya Jika ada pertanyaan atau masih belum paham kalian bisa japri lewat WA Terus jangan lupa tugas seni budayanya kurang satu minggu lagi Terus jangan lupa selalu belajar dan jaga kesehatan Ingat pesan ibu terapkan 3M menjaga jarak memakai masker dan mencuci tangan Sebelum pelajaran selesai Marilah kita becah Alhamdulillah Herobil Alamin Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!